Intro Selama masa kehamilan, penting untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi mampu mencukupi kebutuhan nutrisi bagi ibu dan bayi. Wanita hamil pun perlu memastikan bahwa tubuhnya cukup sehat untuk menghadapi perubahan yang terjadi. Untuk kehamilan yang sehat, menerapkan pola makan bergizi dan seimbang wajib bagi sang ibu. Asupan yang sehat tersebut mencakup makanan yang mengandung protein, karbohidrat, dan lemak yang tepat. Sementara itu, ada pula beberapa makanan yang tidak boleh dan harus dihindari di masa kehamilan. Di antaranya yaitu 1. Ikan Tinggi Merkuri Dalam jumlah yang tinggi, merkuri dapat menjadi racun untuk sarap, sistem kekebalan tubuh, dan fungsi ginjal. Beberapa jenis ikan laut memiliki kandungan merkuri yang tinggi karena zat ini tercemar di laut. Ikan laut tersebut termasuk ikan raja makarel, ikan tuna, ikan marlin, dan titel fish. Yang keduanya, ikan mentah atau setengah matang. Ikan mentah, terutama kerang, dapat menyebabkan sejumlah infeksi virus, bakteri, atau parasit. Seperti noropirus, fibrio, salmonella, dan listeria. Beberapa infeksi akibat ikan mentah hanya mempengaruhi sang ibu. Namun, infeksi lain dapat dialami oleh bayi dengan konsekuensi yang lebih serius. Oleh sebab itu, sangat disarankan untuk menghindari makanan yang terbuat dari ikan mentah atau setengah matang saat masa kehamilan. Yang ketiganya, daging mentah atau setengah matang. Sama seperti ikan mentah, daging mentah atau setengah matang juga meningkatkan risiko infeksi dari sejumlah bakteri atau parasit. Seperti toxoplasma, E. coli, listeria, dan salmonella. Bakteri dapat mengancam kesehatan dan keselamatan bayi. Mungkin menyebabkan lahir mati atau penyakit sarap yang parah. Selain itu, wanita hamil juga sebaiknya tidak mengkonsumsi produk daging olahan. Kecuali, daging tersebut dipanaskan kembali hingga benar-benar matang. Yang keempat, telur mentah. Telur mentah dapat terkontaminasi oleh bakteri salmonella. Gijalah infeksi salmonella termasuk demam, mual, muntah, keram perut, dan diare. Makanan yang biasa mengandung telur mentah adalah saus salad, saus hollandaise, mayonaise, dan telur rebus. Untuk amannya, pastikan selalu memasak telur hingga benar-benar matang atau konsumsi telur yang sudah dipastirasi. Yang kelima, jerawan. Jerawan merupakan sumber zat besi, vitamin B12, vitamin A, seng, selenium, dan tembaga yang semuanya baik untuk tubuh. Namun, makan terlalu banyak vitamin A hewani tidak dianjurkan bagi wanita hamil, terutama di 3 semester pertama kehamilan. Konsumsi vitamin A yang terlalu banyak dapat menyebabkan kelainan bawaan dan keguguran. Yang keenam, kapein. Wanita hamil disarankan untuk membatasi asupan kapein kurang dari 200 mg per hari. Kapein diserap dengan sangat cepat dan mudah masuk ke dalam pelas senta. Asupan kapein yang tinggi selama kehamilan terbukti menghambat pertumbuhan janin. Yang ketujuh, kecambah mentah. Mengkonsumsi sayuran mentah juga bisa memberikan efek negatif pada kehamilan. Pecambah mentah, termasuk tauge, lobak, dan semanggi, mungkin terkontaminasi salmonella. Lingkungan lembab yang dibutuhkan benih untuk bertugas sangat ideal untuk bakteri ini sehingga hampir tidak mungkin dibasmi. Oleh sebab itu, wanita hamil disarankan untuk menghindari konsumsi kecambah mentah. Sejumlah makanan tersebut disarankan untuk dibatasi. Atau, jika bisa, jangan dikonsumsi ketika sedang hamil. Sebaiknya, konsumsilah makanan yang mempunyai kandungan nutrisi yang baik dan tidak menggandung zat-zat yang bisa mengancam kandungan. Terima kasih telah mengikuti episode Herbal TV kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton!